Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang cara mengobati burung perkutut stres atau cara menangani burung perkutut stres entah itu burung perkutut lokal, entah itu burung perkutut crossing entah itu burung perkutut bangkok, maupun burung perkutut warna nah seperti ini, untuk cara menangani burung perkutut stres itu bermacam-macam bermacam-macam caranya, setiap orang maupun setiap individu itu kadang mempunyai rumus sendiri, kadang mempunyai trik sendiri untuk membuat burung perkutut itu tidak stres, seperti itu dan sebagai sebagian orang, maupun sebagian pemula maupun pernah menjumpai burung pemeliharaan kesayangan mengalami kondisi ataupun kejala stres nah begini, kondisi stres itu ini bisa terjadi apabila burung peliharaan mengalami sesuatu yang mempengaruhi entah itu mental, mempengaruhi entah itu dalam fisiknya seperti itu, dan kondisi stres dapat dialami oleh semua burung perkutut jenis burung peliharaan, entah itu burung perkutut terumahan sampai burung perkutut lomba bagi yang sudah dijinakkan maupun yang masih liar ketika burung peliharaan mengalami kondisi stres sebaiknya secara fisik maupun emosional maupun secara fisik secara metabolisme akan merespon dengan cara mengaktifkan maupun kita ulang lagi sistem burung perkutut tersebut dalam hal mental yang pertama adalah burung peliharaan merasa keamanannya terganggu ketenangannya terganggu oleh kehadiran hewan peliharaan maupun semisal itu ada beberapa anjing entah itu kucing, entah itu tikus, entah itu ular, dan lain sebagainya dari pergantian sangkar itu juga bisa mengakibatkan burung perkutut itu stres yang kebetulan membuat burung peliharaan justru merasa kurang nyaman itu yang kedua, yang ketiga adalah pergantian tangkeringan atau tangkeringan baru yang kita ganti yang tangkeringan lama itu dulunya itu sudah nyaman sudah nyaman dirajakan untuk burung perkutut tetapi tidak diganti dengan tangkeringan baru malah menjadi burung perkutut itu lebih tidak nyaman dan mengakibatkan burung perkutut itu stres dan faktor yang lain adalah keempat adalah sering terkena asap sering terkena polusi udara hal ini bisa dialami oleh burung perkutut burung perkutut yang biasanya tidak pernah mengalami asap entah itu pembakaran-pembakaran sampah di sekeliling rumah kita yang sering digantung di pinggir jalan maupun jalan raya yang ramai oleh lalu-lalang kendaraan lalu-lalang orang yang digantung di dekat lokasi pembuangan sampah maupun dengan pembuangan sampah yang itu semisal itu dibakar maupun pembuangan sampah itu misalnya itu ditumpuk langsung pembakarannya dan asapnya mengenai burung perkutut itu juga akan mengakibatkan burung perkutut itu stres maupun kaget seperti itu dan selain itu faktor yang lain adalah kaget oleh suara keras suara hewan maupun tan maupun klakson mobil maupun dan lain sebagainya entah itu suara-suara yang mengakibatkan burung perkutut itu kaget itu akan mengakibatkan stres dan yang lain sebagainya burung perkutut stres itu adalah perubahan pakan yang dianggapnya tidak cocok atau tidak disukai jadi begini yang tadinya makanannya itu cuma milat kiluan terus diganti dengan makanan-makanan bermerek lainnya juga akan mengakibatkan stres jadi jangan mudah menggontang ganti pakan untuk burung perkutut yang sudah nyaman selain itu adalah burung peliharaan yang masih liar ataupun belum cina kita harus bisa memberikan kasih sayang memberikan yang secara tulus selain itu peternak burung maupun pemelihara burung memegang burung peliharaan secara tidak tepat itu juga mengakibatkan stres sehingga membuat stres burung perkutut itu lambat laun akan ngedrop seperti itu dan selain itu air minum yang banyak terkontaminasi dengan bakteri, dengan virus terutama dengan bakteri-bakteri entah itu centek, centek nyamuk dan sebagainya dan selain itu keracunan pakan fur maupun pakan serangga seperti itu bisa mengakibatkan burung perkutut itu stres semisal rumah kita dekat pinggir persawahan yang dimana persawahan tersebut itu banyak petani yang menyemprot bahan-bahan kimia ke tanaman petani tersebut dan tercium oleh burung perkutut kita itu mengakibatkan juga burung perkutut itu stres dan selain itu adalah terkena racun lingkungan atau semisal peptisida herbisida atau fungisida dan lain sebagainya selain itu adalah sangkar maupun kandang terlalu kotor dan jarang dibersihkan itu juga mengakibatkan burung perkutut itu stres selain itu juga burung peliharaan yang kurang banyak gerak semisal kurang banyak gerak di sangkar yang lebih besar misalnya sangkar kandang umbaran sangkar kandang polier dan lain sebagainya otomatis burung juga akan mengakibatkan stres atau penempatan sangkar yang terlalu kecil kepada burung perkutut kita maupun burung perkutut lokal burung perkutut crossing maupun burung perkutut bangkok juga akan mengakibatkan stres bila mana kandang terlalu kecil selain itu adalah kondisi stres akibat dipisah dari pasangannya ataupun ditinggal mati pasangannya selain itu burung perkutut akan mengalami stres karena apa? pasangan ataupun jodoh burung perkutut tersebut itu meninggalkan mereka maupun diganti dengan pasangan-pasangan baru itu juga akan mengakibatkan burung perkutut itu mengalami stres yang berkepanjangan dan selain itu kondisi stres karena masalah ketidaknyamanan tertentu misalnya jarang diperhatikan jarang dikasih apa ya istilahnya kasih sayang tidak mendapatkan perawatan yang maksimal burung peliharaan jinak pun apabila terkena kondisi stres semisal tidak dikasih sayang dan tidak diperhatikan itu akan mengalami stres juga walaupun burung perkutut itu jinak sejinak-jinaknya tetapi kalau tidak diberi kasih sayang juga akan mengalami stres dan mengingat banyaknya hal yang penyebab burung perkutut itu mengalami kondisi stres kita juga harus buat kondisi kembali sehat bagaimana? untuk membuat kondisi burung peliharaan selalu sehat pastikan kecukupan vitamin dalam fisiknya entah itu seberapa besar vitamin ataupun ekstrafoding yang diberikan akan terkandung beberapa nutrisi penting termasuk vitamin, termasuk karbohidrat termasuk mineral dan lain sebagainya untuk nutrisi ini seperti energi seperti metabolisme maupun kalori karbohidrat, protein, lemak dan serat-serat umumnya bisa tercukupi melalui pemberian pakan utama dengan ekstrafoding entah itu kasih untur-untur entah itu vitamin entah itu yang penting dia itu merasa nyaman dan dia mau makan secara lahat dan dikasih minyak ikan misal dikasih daun saga misal dikasih beras merah maupun ketan hitam dan terutama burung peliharaan yang diternak untuk rutin memberikan vitamin apabila kongmania atau pemberian vitamin itu frekuensinya itu menurut dosis maupun menurut komposisi yang tertera di label-lebel di setiap vitamin sementara vitamin B komplek terutama B5 dan B6 tentu vitamin hanya selalu satu untuk burung perkutut maupun biasanya beberapa porsi maupun beberapa butir untuk burung perkutut itu harus selalu terkondisikan dan mengimbangi pemberian perawatan secara memadai dan harus konsisten juga termasuk aktivitas penjemuran pemandian tetapi dengan selalu menjaga kondisi fisiknya selalu sehat diantaranya lain melalui kecukupan vitamin dengan beberapa mas kondisi yang kita tingkatkan sehingga burung perkutut itu kita meningkatkan kekebalan burung perkutut tersebut dan meningkatkan mental pada burung perkutut tersebut apabila ingin mengganti sangkar mengganti tangkeringan sebaiknya tetap menggunakan tangkeringan yang lama ataupun jangan diguntakan di tangkeringan semisal seperti itu ataupun kita juga mau mengganti wadah cepuk makan gantilah dengan wadah cepuk makan yang warna sama model sama seperti itu hindarkan dari bau yang menyengat nah disini sangkar maupun kandang yang digunakan sebaiknya terbebas dari bau-bau seperti bau cat seperti bau pelitur seperti bau yang menyengat sebelum digunakan dari sangkar yang sebelumnya itu perlu diguyur air terlebih dahulu bila mana sangkar tersebut itu mengandung cat ataupun sangkar itu berbau entah itu pilok entah itu apa ya istilahnya sangkar-sangkar baru itu harus disiram air dulu dan jaga kebersihan hindari memberikan sangkar kandang burung keliharaan selalu kotor itu jangan dan prioritaskan yang kebersihan itu selalu diutamakan seperti itu dan kalau perlu sangkar ataupun kandang yang aksesorisnya disterilkan setiap seminggu sekali dengan apa ya istilahnya kita mencuci dengan bersih dan lain sebagainya dan lokasi yang tenang kita bisa memberikan burung ke lokasi yang tenang ataupun kondisi yang tidak mudah stres tidak apa ya istilahnya bila mana kondisi tenang burung akan manggung dengan gacor dengan nyaman seperti itu dan diusahakan kalau malam hari kalaupun ada serangan-serangan maupun itu dari ular tikus dan lain sebagainya sebaiknya burung berkutut itu dikrodong dan terutama sejak petang dan malam hari hal ini harus dikrodong karena apa untuk mensiasati ataupun agar burung berkutut itu dalam keadaan tidurnya itu nyaman seperti itu dan kembali dalam keadaan pagi itu dia akan manggung dengan tenaga yang ekstra seperti itu dan menggunakan umbaran kalau bila perlu apabila memiliki sangkar kandang umbaran kita semua atau kongmania untuk merawat burung berkutut atau kondisi stres hal ini untuk melatih otot-otot sayapnya menguatkan kembali mentalnya sekaligus mempercepat kesembuhan burung perliharaan dalam kondisi stres seperti itu ya yang ke sepuluh adalah memindahkan ke dalam kandang yang lebih besar kandang polier kandang umbaran maupun kita bisa melepasnya di dalam kamar maupun ke dalam ruangan seperti itu ataupun kalau burung berkutut kita jinak kita bisa mengumbarnya di alam dan bila mana kita yakin burung berkutut itu tidak terbang jauh ataupun dia cuma terbang-terbang di sekeliling rumah itu lebih bagus lagi seperti itu dan yang ke sebelas adalah terus berikanlah tambahan vitamin burung peliharaan kondisi stres membutuhkan pakan dengan kadar energi dan protein tinggi serta asupan vitamin dan jumlah cukup selama dalam perawatan kita bisa menggunakan vitamin setiap hari semisal fisiknya kurang bagus fisiknya itu nyilat fisiknya itu kurus khusus untuk burung perliharaan yang kondisi stres sehabis sakit sehabis mabung ataupun fisiknya terlihat kurus sangat dimungkinkan itu untuk kita memberikan vitamin entah itu B komplek entah itu minyak ikan entah itu kita bisa memberikan vitamin-vitamin beras merah entah itu kencur entah itu kunir kacang hijau dan lain sebagainya dan pemberian pemberian vitamin tersebut kita harus takar sesuai komposisi yang dibutuhkan burung berkutu tersebut atau sesuai komposisi label di dalam kemasan burung pakan tersebut seperti itu ya sampai sini paham ya yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar dan diaktifkan lonceng notifikasinya dan dipilih tulisan semua lonceng yang semua seperti itu ya dan semoga saja setulur-setulur semua kongmania dari sabang sampai merokai selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki yang berokah yang berlimpah diberi kesehatan selalu diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat pokoknya akhir kata salam rahayu salam kongmania salam persahabatan salam silaturahmi salam binikat salam keluargaan salam guyubrukun selalu salam satu hobi dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati